Intro Jaman sudah semakin maju Elon Musk sudah mikir bagaimana bisa tinggal di Mars Cina juga sudah sibuk bagaimana bisa membuat matahari baru Tetapi disini, di negeri tercinta kita ini Masih banyak orang-orangah mabuk agama yang gampang ditipu mentah-mentah Ingat dulu gerombolan 212 Gerombolan 212 terinspirasi dari gerakan besar yang pernah mereka lakukan Dengan kumpul-kumpul di Monas waktu Pilgub DKI di tahun 2016 Karena panitia 212-nya kaget Wah ya kumpul banyak nih Mulailah otak bisnis mereka bekerja Padahal mereka waktu kumpul-kumpul itu mengatasnamakan agama Dari situ mereka membuat kooperasi bernama 212 Mart Sebuah jaringan retail yang menyediakan bahan-bahan pokok sehari-hari Mirip-miriplah sama Alfamart dan Indomaret Tapi karena mereka tidak banyak yang paham bagaimana sistem retail itu bekerja Akhirnya beberapa toko pun tutup Yang ngenes itu yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur Saking semangatnya ingin membela Islam Beberapa orang niat untuk bikin 212 Mart di sana Dan gak tanggung-tanggung langsung bikin di 3 titik Pusat pun merestui tapi tidak memberikan arahan yang pasti Dan akhirnya terkumpulah total lebih dari 2 miliar rupiah Dana masyarakat yang berinvestasi Mulai dari 500 ribu rupiah sampai 20 juta rupiah per orang Sialnya orang yang berinvestasi itu gak paham bagaimana model investasi Mereka hanya transfer saja ke sebuah rekening Yang mereka percaya kalau orang itu ulama Kan gak mungkin menipu mereka Permasalahan kemudian datang ketika para panitia yang terdiri dari orang-orang yang ngerti agama Tapi gak ngerti investasi ini bingung Eh ini duitnya mau dikemanakan Mau dikumpulkan di mana Mereka kasakusuk sampai muncul seseorang yang sama agamisnya dengan mereka Menawarkan diri untuk menjadi rekening penampungan mereka Maka dari duit itu dibangunlah 212 Mart Berjalan terseok-seok selama 2 tahun Dan akhirnya si agamis tadi kabur gak tau kemana jejaknya Ramelah mereka yang kemarin investasi dan berharap duitnya kembali Ini juga aneh katanya investasi untuk akhirat Tapi kok masih berharap untung lebih Mereka pun ramai-ramai datang ke polisi mengadu kalau mereka sudah ditipu Beberapa dari mereka mungkin sadar Ah gue kira kalau gue investasi atas nama agama gak mungkin ditipu lah Karena panitiannya takut gak Tuhan Elah ternyata kabur juga Nasi pun sudah menjadi bubur saudara-saudara Dan peristiwa penipuan atas nama agama ini mungkin kejadian keribuan kali yang terjadi di Indonesia Tapi banyak yang gak sadar-sadar juga Kenapa begitu mudah menipu atas nama agama Ini yang menarik Agama selalu diidentikan dengan kebenaran Karena itu pembawa agama selalu dianggap orang yang benar Soleh dan bertakwa Gak mungkin lah nipu Kepercayaan terhadap mereka yang disebut ulama Atau yang berpakaian gamis itu bahkan bisa mencapai 110% Apalagi kalau orang itu dianggap cucu nabi Wah bisa-bisa orang itu dianggap setara dengan nabi Jadi kenapa harus tidak percaya ketika ada orang yang membawa agama sebagai jalan perjuangan Gak usah lah ke orang yang ngaku ulama deh Lihat kotak amal di warung-warung dengan gambar pesantren atau masjid Diantah berantah Banyak orang yang tersentuh hatinya Mereka menyumbang tanpa ngerti uangnya akan disalurkan kemana Dan akhirnya terbongkar sudah Kalau puluhan ribu kotak amal di Indonesia Ternyata dananya disalurkan ke banyak lembaga radikal Yang terbaru juga ada donasi buat beli kapal selam Ini yang bikin ketawa Lah harga kapal selam standar saja diperkirakan sekitar 4 triliun rupiah Mau donasi berapa juta umat Apalagi yang donasi cuma kirim duit seribuan, sepuluh ribuan Kapan bisa terkumpul 1 triliun rupiah saja Akhirnya ya terkumpul juga lah mereka 1,2 miliar rupiah Jauh banget dari harapan Mau disumbangkan tapi TNI Angkatan Laut nolak Terus duit donasi itu akhirnya dikemanain? Ya dikantongin lah Gak mungkin juga dikembalikan ke para penyumbang Kapan umat beragama ini mau pintar Sehingga gak gampang dibodoh-bodohi atas nama agama? Ketika umat beragama menggunakan akal mereka dalam beragama Agama itu petunjuk sebuah kompas untuk memberikan arah yang benar dalam kehidupan Dan untuk memahami bagaimana kompas itu bekerja Kita harus menggunakan akal dan pengetahuan kita Gak bisa asal imani saja Akhirnya kalau asal imani saja ya jadinya bodoh berjamaah Ustadznya buta, jamaahnya juga buta Mulailah berpikir bahwa orang beragama itu harus pintar Bukan hanya pintar membaca kitab suci Tapi juga pintar di dalam ilmu dan teknologi Kalau kalian bodoh terus Ya begitulah Kalian akan terus dijadikan objek kapital Buat orang-orang seperti Yahya Waloni Yang sudah bodoh Tapi terus menebarkan kebodohannya Tanpa ada rasa malu Dan dengan penuh kepercayaan diri Setuju? Puasa tinggal 12 harian lagi Nanti sesudah buka kita angkat secangkir kopi Markipu Mari kita menolak untuk ditipu Saya Denny Sregar Kita di acara Timeline Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!